Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah Tema pada malam hari ini judulnya Siapa puasa punya hari raya Judul ini saya Belum paham ya Ini pertanyaan atau Informasi atau bagaimana Ada siapa berarti siapa Yang puasa apa begitu Siapa yang puasa maka dia punya hari raya Apa begitu Tapi saya coba ya ini memahami judul ini Dari urayan disampaikan oleh Pak Solikin tadi ya Ada hubungannya dengan hari raya idul fitri Dengan puasa kita akan Mendapatkan hari raya idul fitri Artinya bagi orang yang tidak puasa Maka dia tidak berhari raya Saya simulkan ke sana arahnya Yang pertama saya paham tentang puasa Atau shawm atau siyam itu ternyata Punya perbedaan ya Puasa itu Seperti poso ya itu dari bahasa Sangsekerta atau bahasa Jawa ya Kemudian ada shawm ada siyam itu juga Di dalam Al-Quran ada dua istilah itu Dan itu memiliki makna yang berbeda Kalau siyam itu yang di syurat Al-Baqarah Ayat 183 ya itu Puasa Ramadan Kalau shawm itu Dalam syurat Al-Mariyam kalau tidak salah itu Dikatakan tidak berbicara Itu juga ada perbedaan Tapi ini kita mengambil kata Puasa adalah Yang mengekang atau menahan diri dari sesuatu Ya itu juga bisa diterima Istilah itu Artinya selama siam Ramadan Selama bulan Ramadan Kita memang diminta atau diwajibkan Untuk mengekang diri Dengan melaksanakan Puasa ya Tidak makan, tidak minum Juga menahan diri dari hawa nafsu Kemudian ditambah Malam hari kita disarankan Atau diperintahkan untuk melaksanakan Kiyamul Layil Berbanyak kiyam Atau juga berdikir Atau memahami belajar Al-Quran Kemudian akhir dari Shalom Ramadan Atau bulan Ramadan ini Adalah targetnya adalah Al-Quran Yaitu agar kamu bertakwa Jadi ini Hasil dari Pembinaan kita Selama satu bulan Itu adalah Takwa Menjadi orang-orang yang bertakwa Nah Setelah itu disambung dengan Idul Fitri Ada dua kata disini Ada Amit dan Fitri Fitri disini Tidak pakai Belakangnya tidak pakai H ya Jadi Fatoro Dari kata-kata Bisa dari kata Fatoro Atau Dari kata Yang lain ya Yang Artinya itu Membuka Membuka Tidak berbuka Atau Fatoro Dalam arti Juga Pencipta Menciptakan Pencipta Kalau Fatoro Penciptaan Untuk Sengit Dari Ada Itu kembali Dari Al-Quran Banyak itu Kata-kata Ada Itu kembali Ada Yang berhubungan Dengan Setelah kita Satu bulan Melah dilakukan Pembinaan Ya Istilahnya Di sana Istilahnya kita ini Digodok Dibersihkan Atau Diperbaiki Dengan puasa itu Kita Diperbaiki Fizik kita Organ tubuh kita Yang Mungkin Banyak sakit Atau Banyak penyakit Sehingga Dengan Puasa itu Mendetok Banyak sekali Yang manfaat puasa Dari sudut Kesehatan Fizik Di samping Juga Kesehatan Mental Atau Pesikis Juga Banyak Sekali Manfaat Akhirnya Dari sudut Selama Berobotan Kita ini Di Instal ulang Kalau saya Memahami Itu Dibuang Yang namanya Virus-virus Dalam tubuh kita Ini dibuang Ditambah lagi Dengan Kiamulahil Yang pembinaan Sholat Malam Itu juga Memantapkan Membersihkan Hati Dengan Sholat itu Menancapkan Pandangan Al-Quran Yang kita Ratil Yang kita Tadar Setiap hari Itu di dalam Dada kita Dalam hati kita Sehingga Membersihkan Membersihkan Jiwa kita Jadi Dari dua sisi ini Kita Sudah Di install Fizik Maupun Pesikis kita Raga Dan jiwa Kita Kemudian Pada akhir Ramadan Kita Ada Jakat Jakat Pitra Namanya Itu juga Bertujuan Untuk Membersihkan Dari Sistem Ada yang Mengatakan Jakat Sistem Perekonomian Tidak Masalah Tapi Intinya Disana Adalah Mengingat Kita Bahwa Kita Harus Membantu Sesama Yang Kekurangan Sebenarnya Jakat Pitra Ini Apa Hanya Dikeluarkan Pada Akhir Ramazan Saja Menyelang Ijul Fitri Atau Sepanjang Tahun Kita Harus Berjakat Selama Ada Yang Membutuhkan Kita Wajib Mengeluarkan Jakat Nanti Kita Perlu Membahas Tersendiri Intinya Mengingatkan Kebali Bahwa Jakat Itu Membersihkan Harta Kita Dari Kekotoran Keserakahan Juga Ke Keharaman Yang Kita Dapatkan Mengingat Mengulas Kembali Harta Yang Kita Proleh Dari Mana Itu Juga Dari Sudut Itu Kemudian Kemudian Langsung Kita Kepada Middil Fitri Itu Kembali Dari Kembali Kepada Kepada Apa Kalau Kita Mengbuka Surat Al-Qasas Ayas 85 Innal Ladi Farad Alay Kalkur Adal Larad Dukailah Ma'at Ma'at Ini Adalah Isi Tempat A'id Kembali Tempat Kembali Jadi Sesungguhnya Allah Yang Mewajibkan Engkau Muhammad Untuk Melaksanakan Hukum Al-Quran Benar Benar Akan Mengembalikan Mu Ketempat Kembali Katakanlah Muhammad Tuhanku Mengetahui Orang Yang Membawa Petunjuk Dan Orang Yang Berada Dalam Kesehatan Dan Ngata Jadi Kembali Disini Setelah Kita Satu Bulan Melakukan Istal Ulang Atau Melakukan Penujikan Atau Penggembelangan Dalam Bulan Ramadhan Itu Kita Akan Dikembalikan Kepada Tempat Kembali Kembali Yaitu Kembali Kepada Hukum Al-Quran Jadi Disana Nanti Fungsi Laylatul Qadar Disini Adalah Mengingatkan Kembali Kita Terhadap Kemuliaan Al-Quran Sehingga Kita Akan Kembali Kepada Hukum Hukum Al-Quran Itu Itu Bisa Kembali Ke sana Nanti Kita Hubungan Dengan Fitri Juga Bisa Bertambah Lagi Kemudian Fator Disini Bisa Diartikan Nanti Kita Ada yang Fitri Kembali Suci Bersih Seperti Bayi Yang Dilarikan Yang Selama Ini Sering Disampaikan Oleh Para Ustaz Atau Fator Bisa Juga Dari Berbuka Berbuka Kembali Berbuka Setelah Kita Kuasa Atau Fator Bisa Jadi Penciptaan Yang Telah Mencipta Nah Ini Dijelaskan Dalam Surat Arum Ayat 30 Yang Dari Disa Disebutkan Maka Hadapkan Wajah Dengan Luris Kepada Agama Islam Sesu Fitrah Allah Fitrah Allah Disini Ada Fitrat Allah Fitrah Allah Kemudian Di akhirnya Dikatakan Bahwa Likhul Killa Hidrat Killa Ini Ciptaan Allah Jadi Ini Antara Fitrah Allah Ini Adalah Kembali Kepada Semua Allah Menciptakan Menciptakan Manusia Jadi Manusia Diciptakan Nanti Apa Untuk apa Manusia Diciptakan Bagaimana Dia Nanti Hidup Manusia Itu Dan Bagaimana Dia Nanti Akan Mencapai Tujuan Jadi Semua Itu Ada Di Dalam Al-Quran Jadi Kembali Kepada Hukum Al-Quran Inilah Yang Saya Tangkap Dari Makna Idul Fitri Kembali Kepada Hukum Hukum Yang Sering Kita Lupakan Nah Ini Idul Fitri Ini Sebenarnya Momentum Dikatakan Tadi Hari Raya Itu Benar Raya Itu Kan Seperti Satu Peristiwa Yang Memang Luar Biasa Jadi Ibaratnya Kita Itu Siap Kembali Ditata Dengan Quran Jadi Efek Dari Ramadan Itu Adalah Kita Siap Kembali Ditata Dengan Al-Quran Itu Yang Bahas Ki Yang Sudah Bisa Menjalani Ramadan Sesuai Dengan Ketentuan Ada Juga Yang Tidak Siap Artinya Yang Tadi Dikatakan Ada Yang Permukaan Masajal Rame Gembira Ria Tapi Tidak Mendapatkan Makna Dari Idul Fitri Tadi Hanya Bersenang-senang Sementara Nah Ini Yang Mereka Menurut Saya Tidak Memperoleh Kemuliaan Dalam Bulan Ramadan Jadi Lelaki Buktinya Nanti Setelah Ini Idul Fitri Ini Kebiasaan Kebiasaan Yang Baik Di Rumah Bisa Enggak Dipertahankan Di Bulan Bulan Berikut Tentunya Nanti Disana Ada Banyak Kebaan Ada Banyak Rintangan Yang Bisa Menggerus Iman Kita Jadi Ramadan Itu Di Upgrade Bulan Manusia Ini Diingatkan Ulang Di Perbaiki Sehingga Dia Nanti Bersih Saya Mengambil Perumpamaan Ibarat HP Itu Sudah Lemok Sudah Banyak Virus Banyak Data-data Yang Enggak Penting Yang Rusak Atau Yang Malah Enggak Berfungsi Sebagian Nah Itu Kemudian Di Upgrade Instal Ulang Baiki Sesuai Dengan Katanya Allah Disini Adalah Dalam Surat Al-Arab Ayat 29 Katakanlah Tuhanku Menyuruhku Berlaku Adil Waakimu Wujum Hakum Hadapkanlah Wajahmu Kepada Allah Indakun Limas Jidil Wada'uhu Pada Setiap Solat Dan Sembah Ladiyah Mukhlisin Dengan Mengikhlaskan Ibadah Semata-mata Lahutin Semata-mata Hanya Kepadanya Kamabada'akum Ta'uduhu Disini Adalah Kamu Akan Dikembalikan Lagi Kepadanya Sebagaimana Kamu Diciptakan Semula Jadi Dengan Solat Yang kita Lakukan Dengan Ibadah-ibadah Yang lain Cara Ikhlas Kita akan Dikembalikan Di-upgrade Ya Dibersihkan Dosa-dosa Kita Artinya Dosa ini Bukan Sesuatu Yang gak Kelihatan Dosa itu Satu Kesalahan Satu Kekeliruan Ya Yang Menyalahi Menyelesisi Perintah-perintah Allah Itu kelihatan Kita Jadi Kalau Misalkan Kita Ini Setelah Ramadan Tidak Melakukan Dosa Yang Dulu Pernah Kita Lakukan Seperti Dulu Sebelum Ramadan Maka Kita Sudah Dikembalikan Diupdate Dibersihkan Dari Dosa Dulu Mungkin Kita Suka Berbohong Setelah Ramadan Kita Sudah Jadi Orang Jujur Bulu Kita Shalatnya Bolong-bolong Setelah Ramadan Kita Shalatnya Lebih Tepat Waktu Nah Ini Terhapus Dosa-dosa Maksudnya Hilang Kesalahan Kesalahan Itu Itu Bukti Bahwa Kita Sudah Diinstal Ulang Nah Kemudian Setelah Diinstal Ulang Kita Diletakkan Lagi Perintah-perintah Allah Jadi Diberikan Aplikasi Quran Di dalamnya Ada Perintah Shalat Kamu Paham Shalat Itu Apa Tujuannya Apa Dasarnya Apa Bagaimana Kamu Shalat Kemudian Aplikasi Jakar Bagaimana Kamu Berjakar Aplikasi Puasa Aplikasi Silatir Aplikasi Yang Baik-baik Dalam Quran Dimunculkan Semua Dalam Pribadi-pribadi Yang Fitrah Tadi Yang Kembali Kepada Cipta Dari Sitilah Modal Kita Untuk Melangkah Di Bulan-bulan Berikutnya Nah Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Makna Idul Fitri Bagi Orang Yang Berpuasa Adalah Dia Bersih Ya Dari Kesalahan Dari Dosa Yang Kesalahan Itu Tidak Diulang Lagi Dan Dia Menjadi Pribadi Yang Fitrah Seperti Semula Dia Diciptakan Kurang Lebihnya Mohon maaf Jika ada Salah Yang Benar Dari Allah Yang Benar Yang Salah Dari Saya Pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Badi Sudah Menanggapi Materi Pada hari ini Alabar